Ditreskrimsus Polda Kaltara berhasil mengamankan aset diduga milik Oknum Polisi Berinisial HSB yakni 3 unit speedboot pada Kamis 5 Mei malam. Direktur Ditreskrimsus Polda Kaltara AKBP Hendi F. Korniawan mengatakan 3 unit speedboot yang diduga milik HSB tersebut diamankan setelah pihaknya mendapatkan informasi keberadaan speedboot yang berada di Pulau Liagu. Saat Tim Ditreskrimsus Polda Kaltara mendatangi Pulau Yang Dimaksud ditemukan 3 speedboot dan 3 orang yang diduga anak buah HSB saat akan dilakukan penangkapan ketiganya berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan gelapnya malam. Pihaknya menduga speedboot tersebut berusaha disembunyikan oleh anak buah HSB karena diduga menjadi alat yang digunakan untuk tindak kejahatan seperti pengiriman balpres dan daging ilegal. Jadi tadi malam sekitar jam setahap 10, pada saat kita lakukan pengecekan dengan kina yang di Pelabuhan Malundung terhadap balpres, dua kontennya tadi malam, ada informasi dari masyarakat bahwa ada 3 speed speedboot yang diduga milik HSB disembunyikan atau potensi dibawa lari oleh anak buah HSB. Di Pulau Liago, dengan tim SUS bergerak untuk melanggecek, 3 orang tersebut melarikan diri, dari 3 speed sebut 1 kunci ditinggal dan 2-nya dibawa lari. Nah tadi malam langsung dibawa ke satu lahir Polres Tarakan untuk dilautan pengamanan. Pada 3 speed ini, kita lakukan pengamanan dulu karena diduga speed tersebut adalah alat yang digunakan untuk perbuatan kejahatan balpres ilegal ataupun daging ilegal.